Ferrati Ferro Ferrati Ferro, yu una macina da caffè di alto valore Halo Coffee Lovers Jumpa lagi di Ferrati Ferro Official Youtube Channel Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang dua part ini di mesin kopi 3605 dengan cara mudah dan cepat Oleh karena itu Simak terus video ini sampai selesai Halo pengusaha dan calon pengusaha Pastikan Anda subscribe channel ini Karena di channel ini Anda akan mendapatkan update dari segala hal tentang permesinan Industrial maupun komersial Yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk bisnis Anda Jadilah bagian pengusaha sukses yang selalu berinovasi dan berkembang bersama kami Halo Coffee Lovers Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah dan cepat Mengganti 2 parts pada mesin tipe 3605 Bagaimana sering terjadi kerusakan pada mesin 3605 ini adalah kebocoran di dalam Disebabkan karena 3-way connector bawaan sudah bocor Dan juga kebocoran pada drip tray Itu terjadi karena overprotected valve sudah tidak bekerja dengan layak Oleh karena itu Coffee Lovers Kita akan coba mengganti 2 parts ini yaitu 3-way connector dan juga overprotected valve Dengan mudah dan cepat Tidak akan memakan waktu banyak dan tidak memerlukan peralatan banyak Dan yang diperlukan untuk toolsnya hanya gunting dan juga obeng Oleh karena itu Yang kemana-mana kita simak terus video ini Sampai selesai Oke Coffee Lovers saat ini kita akan mencoba membongkar Mempastikan sebelum membuka dan membongkar cover body dan mesin Pastikan sudah tidak terkoneksi ke jaringan listrik Oke Berikutnya Angkat water tank yang berada di belakang mesin Lalu Buka ada 2 baut di belakang Di atas kanan dan kiri Hanya menggunakan obeng biasa saja Oke berikutnya Kita buka cover atas Ini agak sedikit keras Tapi pelan-pelan saja Kita geser kanan sambil diangkat ke atas Oke Dia sudah kebuka Ini dia ada penguncinya disini Yang ini yang perlu kita agak geser ya Oke Yang pertama 3W Connector 3W Connector Bawahan pabrik ini berbahan dasar plastik Dan sangat Kemungkinan daya tahannya akan lebih rendah Dibandingkan dengan berbahan dasar tembaga atau koper Cara membukanya cukup mudah Disini kita hanya menggunakan obeng min kecil Baik coffee lovers Pada mesin 3605 3W Connector ini Ada 2 Apakah bagian Yang dari termoblock Ataupun bagian yang akan masuk ke dalam Group head dan juga hot water Nah ini Dua-duanya berbahan dasar plastik Dan Jika Ada kebocoran Di salah satunya Bisa kita ganti dengan 3W berbahan dasar koper Yang akan lebih Lebih kuat dan tahan lama Oke Jika ada kebocoran pada 3W yang langsung dari termoblock Cukup buka pin dengan menggunakan obeng Tinggal tarik Nah ini pinnya udah kebuka 1 ya Oke ini pinnya udah kebuka 1 Simpan baik-baik hati-hati hilang Karena agak sedikit sulit Mencari pinnya Kita buka yang kedua Oke Ini yang kedua Yang ketiga Langsung dari termoblock Jika sulit Bisa diputar sedikit Pelan-pelan aja puturnya Oke Nah sini udah terlihat Kepalanya Tinggal congkel pelan-pelan Sedikit demi sedikit saja Oke Nah ini yang ketiga Setelah itu kita tinggal tarik Perlahan ya Di dalam sini ada Sil karet O-ring 2 Nah ini hati-hati hilang Oke Satu Lagi Oke Satu lagi Oke Ini adalah 3W konektor Yang berbahan dasar Plastik Bawaan pabrik Dan hari ini Kita akan coba ganti Dengan Berbahan dasar Tembaga Nah ini dia Perbandingannya Oke Sebelum kita ganti Di dalam lubang ini Ada Sil karet 2 Kita ambil Nah seperti ini Contohnya Dua-duanya Nah ini dua Kita ambil Lagi pelan-pelan Nah ini langsung ada dua Oke Karena disini ada tiga Selang Tiga lubang Maka Sekarang kita akan buka Bungkus dari 3W konektor kita Yang berbahan dasar Tembaga Oke Ini sudah dibuka Sekarang kita akan Coba pasang Satu persatu Pada Mesin 3605 Cara mudah Untuk memasang Ring Saya tidak Masukkan ke dalam Lubang ini Karena biasanya Akan sulit Untuk Selang Masuk Masuknya Biasanya saya akan Pasang ke selangnya Terlebih dahulu Masukkan Nah seperti ini ya Ini dua Masuk Kita masukkan ke sini Oke Agak ditekan Kalau memang sulit Agak didorong sedikit Pakai Obeng Nah ini sudah masuk Pastikan masuk ya Setelah sudah masuk Bisa kita kunci langsung Kita lock Menggunakan pin Yang tadi kita lepas Terdulu Tinggal ditekan aja Nah ini sudah masuk Berikutnya Selang kedua Masukkan Ring Ringnya Dua Oke Hati-hati Pelan-pelan saja Supaya tidak jatuh Ke bawah ringnya ya Kalau jatuh ke bawah Sedikit repot Kayak yang ambil Oke Kita pastikan Dorong biar wasuk Kita lock Menggunakan pin lagi Jangan lupa ya Kalau enggak Nanti pada saat Dihidupkan Mesinnya ini akan Terpental keluar Selangnya Kadang tidak ada yang ngunci Oke Dua sudah terpasang Selang ketiga Kita akan pasang dulu Ringnya Bukan selang sini ya Ini lebih ke arah Noso dari Thermoblock Yang berbahan Dasar Stainless Nah ini sudah Sini kita sudah pasang Dua Tinggal masukkan saja Ke lubang ini Dorong Pastikan sudah baik Kita ambil locknya Kita putar sedikit Supaya lebih mudah Memasang locknya Oke Kita luruskan posisinya Karena posisi menentukan prestasi ya Coffee Lovers Tekan Selesai Wala Oke Coffee Lovers Seperti itulah Tata cara penggantian 3W Connector Dengan Mudah dan cepat Dari Berbahan dasar plastik Ke berbahan dasar tembaga Hanya membuka cover atas Dua Baut Satu tools Cukup mudah dan cepat Next Kita akan coba Mengganti Overprotected valve Berbahan dasar plastik Dengan Overprotected valve Berbahan dasar tembaga Pertama kita buka Ada dua baut ya Di samping sini Di bawah sini ada Beberapa Baut ya Ada Satu Dua Tiga Empat Sudah Empat Baut Sudah Empat Cepat kan ya Tidak perlu lama ya Kita buka pelan-pelan Nah Dari sini Lebih terlihat Lebih jelas nih Coffee Lovers Ya kita balik ya Baiklah Coffee Lovers Setelah kita Berbahan dasar Gantian 3W Sekarang kita akan Berbahan dasar Overprotected valve Tinggal buka cover atas Sama Kita gunting Untuk Kabel ties ya Kita dorong sedikit Selangnya menggunakan Obeng aja Karena ini Dia lengket Si selang ini akan lengket ke nozzle Si overprotected valve Berikutnya Disini Pasti ada Selang juga Dia menggunakan pin Oke kita buka Oke kita buka Pinnya Disudah terbuka Hati-hati Pinnya jangan sampai Jatuh ya Cara ambilnya Menggunakan Gunting Kita masukkan saja Oke setelah Pin selangin di bawah Kita ambil Kita Sisikan terlebih dahulu Oke Buka selangnya pelan-pelan ya Coffee Lovers Soalnya takut Seal O-ring Karetnya itu Mental jauh Nantinya Oke Sudah kebuka Jadi sudah kebuka Seal di Puter Nah ini perlu dipegang Dalam Dari bawah ya Kita pegang Nah ini kita pegang Ini kita puter Setelah diputar-putar Ini Overprotected valve Bawaan dari Fabric ya Kali ini kita akan coba ganti Dengan Overprotected valve Yang berbahan dasar Dari tembaga Oke Overprotected valve ini Barang bawaannya Kali ini sudah ada Skyred seal O-ringnya Jika tidak ada Bisa digunakan dari Overprotected valve OPV Kita tepatkan OPV Yang lama Dan untuk Sealnya Yang baru belum ada ya Coffee Lovers Jadi kita Ambil dari yang bekas Caranya Seperti tadi Tinggal masukkan saja O-ring kecil ini Kita tarik Ada dua ya Ini satu Satu lagi Nah ini kedua Oke Berikutnya Kita akan coba Pasang langsung OPV ini Ke Water pump Tinggal Ini yang ada Derat dan ada Seal nya Kita putar Masuk ke Water pump Oke Ingat ya Yang ada Yang ada Derat dan ada Seal Karet nya Ini yang masukkan Putar Searah jarum jam Ya Coffee Lovers Berikutnya kita akan coba Pasang selang Yang masih di bawah Tadi ya Oke Jangan lupa Kita pasang Karet seal O-ring nya Supaya Dia tidak bocor Ya Pelan-pelan ya Takutnya ini Karet seal nya Jatuh ke bawah Baiklah Coffee Lovers Setelah Bagian selang Sudah terpasang Seal dan Lock nya Kita pasang Sekarang Bagian selang Yang di atas Jika memang Tidak memiliki Kabel Tis Ya itu tidak apa Karena tidak akan Sampai lepas juga ya Jika memang Kurang yakin Boleh dikatakan Kabel Tis Baiklah Coffee Lovers Begitulah tadi Cara pemasangan 3-way connector Dan juga OPV Yang berbahan dasar Tembaga Menggantikan Bawaan dari Pabrik Yang berbahan dasar Plastik Sekarang Kita coba Apakah Kedua parts ini Sudah terpasang Dengan baik Cover atas Belum saya pasang Karena saya ingin Memperhatikan Apakah terjadi Kebocoran Di dua part tersebut Oke Jangan lupa Pasang water tank Oke Drip tray Nah Jika sudah Waktunya Kita menyambungkan Dengan Sumber listrik Tinggal kita Nyalakan tombol Power Sambil kita Perhatikan Apakah ada Yang bocor Oke Dari visual saya Dari sini Dari 3-way Maupun dari Overprotected valve Tidak ada yang bocor Saat ini Unit sedang Proses heating Di dalam Thermoblock Nanti kita tes Brewing Hot water Dan juga Steam Baiklah Coffee Lovers Unit 3605 Sudah ready Untuk Dari segi Temperatur Thermoblocknya Sekarang kita Tes Tidak keluar air Dari sini Tidak ada Kebocoran Aman Cukup Berikut Kita tes Dari Hot water Kita lihat Tepat ada Kebocoran Aman Next Kita standby Untuk tes Steam Oke Dari dia Kita tes Langsung Kita coba Standby Sampai 30 detik Kita lias Sampai perhatikan Di dalam Apakah ada Kebocoran Beda Ada 30 detik Wasi Kuat Steam Ini Salah satu Fitur Terbaik Dari 3605 Oke Kita kembalikan Lagi Ket posisi Standby Untuk Brewing Dan Hot water Baiklah Coffee Lovers Setelah kita Tes Berikutnya Adalah Kita kembali Memasang Cover Body Atas Hanya Membutuhkan Waktu sedentar Dan hanya Dua Baut Yang dipasang Seperti itulah Video kali ini Jadi bagaimana Kita bisa mengganti Part seperti 3-way connector Dan juga Overprotected valve Dengan mudah Dan cepat Dan hanya menggunakan Dua tools Yaitu Obeng Dan juga Gunting Baiklah Coffee Lovers Setelah tadi Kita saksikan bersama Kita coba Bagaimana Mengganti 3-way connector Dan juga OPV Yang berbahan Dasar Tembaga Sudah Kita lakukan Dan itu Prosesnya cukup Mudah Dan cepat Jangan lupa Coffee Lovers Untuk Parts-parts Kebutuhan Unit Mesin kopi Maupun grinder Anda Bisa Pesan Melalui Marketplace PT Indotara Persada Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan juga Comment Di Ferrativero Official Youtube Channel Oke Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa